Belakangan ini nama Fuji dan Aliyah Masaid kerap dibandingkan satu sama lain. Fans Fuji bahkan sering menyebut jika karir Aliyah Masaid saat ini tidak ada apa-apanya dengan anak Haji Faisal itu. Mengingat banyaknya komentar yang membandingkan dirinya tersebut, Aliyah Masaid langsung memuliskan pesan mengharukan. Anak mendiang Haji Masaid itu menegaskan bahwa dirinya saat ini tidak sedang bersaing dengan siapapun juga. Sungguh, aku tidak pernah bersaing dengan siapapun dalam bentuk apapun, tulis Aliyah Masaid membagikan pesan tersebut. Anak tiri Angelina Sondah itu mengaku bahwa dirinya hanya ingin menjadi dirinya sendiri, selama ini, selalu aku dengan diriku sendiri, katanya. Aliyah Masaid mengaku bahwa mimpinya tidak sama dengan mimpi orang lain. Sehingga warganya tak perlu membandingkannya dengan siapapun termasuk Fuji, mimpiku tidak sama dengan orang lain, jalan hidupku pun jelas berbeda dengan siapapun. Katanya. Bagi Aliyah Masaid tidak ada perbandingan antara manusia yang satu dengan yang lain, tidak pernah ada perbandingan yang sepadan untuk setiap manusia, katanya. Namun Aliyah Masaid mengaku bersyukur jika ada orang yang lain lebih baik daripada dirinya, jadi apabila ada manusia lain yang berasa di titik yang lebih baik dariku, maka aku akan turut berbahagia untuknya, lanjut Aliyah Masaid. Ia merasa yakin jika nanti pasti ada waktunya untuk hal yang lebih baik menanti, nanti akan ada waktunya untukku juga, kata Aliyah Masaid. Postingan Aliyah Masaid itu ramai dibagikan lagi ke beberapa akun gosip seperti lambe underscore danu dan di komentari warganet. Hingga tak sedikit warganet yang mendukung postingan Aliyah Masaid tersebut. N, Tiasmi, inilah bedanya kalau orang udah kaya dari lahir, hidupnya ya gitu flat aja gak mau bersaing, karena semua udah dirasain sama dia. Agen, Hariza, dihujat tanpa tau letak salahnya itu sakit banget sih PDHL dia gak ngerebut sama, sekali nyenggol si Fuji pun engga tapi kenapa disini malah si Fuji yang merasa paling tersakiti. Fuji dan Aliyah Masaid, keduanya dipertemukan di Singapura untuk mengikuti ajang lari maraton. Di situ, Raffi Ahmad langsung bertanya kepada kedua gak apakah sedang memiliki masalah. Namun dengan tegas Fuji dan Aliyah Masaid menggaku bahwa hubungan keduanya baik-baik saja, jadi maksudnya itu hubungannya itu baik-baik aja, kata Raffi Ahmad dalam acara FYP, kan diisukan katanya berebut tarik, sahut Irfan Hakim. Namun Raffi Ahmad membantah bahwa Fuji dan Aliyah Masaid berseteru, Fuji itu kan masa lalunya tarik, nah Aliyah itu mungkin sekarang lagi dekat, kata Raffi Ahmad. Tapi Fuji dengan Aliyah itu hubungannya baik-baik aja, netizen aja tuh yang rame, yaudah kita bikin seru-seruan, jelas Raffi Ahmad. Suami Nagita Slavina itu mengaku bahwa saat di Singapura hubungan Aliyah Masaid dan Fuji terlihat begitu hangat, kita ngobrol bareng, makan bareng, mereka tuh, fine-fine aja, katanya. Sebagai teman, Raffi Ahmad hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk hubungan Fuji dan Aliyah Masaid, kita doain aja semoga Fuji dapat pasangan yang baik, Aliyah sama tarik hubungannya juga baik-baik, jelas Raffi Ahmad. Selain itu, teka-teki hubungan selebgram Fujianti dengan punggawa tim nasional sepak bola Indonesia Asnawi Mangkualam dibongkar oleh asisten Nikita Mirzani, mail. Dalam sebuah video yang dibagikan akun lambe underscore underscore danu, mail belak-belakan membeberkan fakta sebenarnya antara Fuji dan Asnawi yang kerap digosipkan pacaran. Secara tegas mail menyebut jika Fuji dan Asnawi tidak menjalin hubungan asmarah seperti dugaan netizen selama ini. Mail mengatakan jika sejak awal keduanya saling mengenal, Fuji dan Asnawi hanya sebatas teman tidak lebih dari itu. Namun, banyak fans yang malah mendukung hubungan tersebut dan kerap menjodoh-jodohkannya. Mail pun seakan meminta fans Fuji dan Asnawi untuk tidak melebih-lebihkan hubungan mereka. Fuji sama Asnawi dari awal mereka temenan, gak ada pacaran. Kalian tuh yang interpretasi mereka pacaran, katanya dikutip Rabu, 6 Desember 2023. Mail sempat mengutarakan alasannya mengungkap hubungan Fuji dan Asnawi. Dia menyebut jika dirinya tidak punya permasalahan dengan Fuji. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!